Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Raya Nasional Cikandang, tepatnya di Kampung Cinyocok, Desa Pamuyaran, Kecamatan Cibadang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah truk bermuatan puluhan batai hebel menabrak sebuah rumah milik warga. Menurut informasi, dari pemilik rumah terdengar suara ledakan di depan rumah, hingga seluruh penghuni rumah terbangun dan pergi lewat pintu belakang karena pintu depan sudah tidak bisa dibuka. Saat diperiksa, ternyata sebuah truk dan puluhan batai hebel sudah menutupi dan merusak bagian depan rumah. Tidak hanya bagian rumah saja yang rusak, melainkan satu unit mobil bak terbuka rusak ditabrak truk. Karena saat kejadian mobil tersebut sedang terparkir di garasi rumah. Berdasarkan informasi dari supir truk dengan nomor polisi B9818BHD, yang dikendarainya tersebut mengalami pecah ban di bagian kiri depan, sehingga mobil oleng dan menabrak rumah. Truk tersebut akan mengirim batai hebel dari Banten ke Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, kerugian ditapsir mencapai puluhan juta rupiah. Tidak melihat kan, cuma mendengar suara doang. Seperti apa suaranya? Meledak. Meledak, keras banget gitu. Pas ibu melihat seperti apa, bu? Pas melihat, nah sudah ada di pinggir saja. Yang mobil yang ada di rumah sudah masuk, ruang tamu, pas saya keluar, mobil sudah ada di pinggir gitu. Pinggir rumah. Nambrak itu ya? Polisi dari Polres Sukabumi telah melakukan peninjauan di tempat kejadian. Sementara sopir sedang diistirahatkan di rumah warga. Hingga saat ini, truk dan batai hebel tersebut masih dievakuasi dan masih menimpa rumah. Selamat menikmati.